Liga Pamong Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi ke Pamong Perajaan Aceh dikelar sebagai sarana bersilaturahni antar alumni Institut Pemerintahan dalam negeri Aceh maupun alumni yang bertugas di Bumi Seram di Mekah. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat wali kota Sabang Reza Fahlevi dalam semputannya saat membuka secara resmi Liga Pamong Ikatan Keluarga Aceh di lapangan bola Sabang Merauke pada Kamis 6 Juni 2024. Ingatlah cita-cita awal kita menggagas liga ini yaitu untuk mempererat silaturahni. Jadi meskipunlah dan letih memancing emosi, maka ingat selalu cita-cita awal itu. Mari kita junjungi sportivitas dan semangat silaturahni kita agar kekompakan antar alumni selalu lebih baik, imbau Reza. Oleh karena itu, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu mengajak para peserta untuk tidak semata menjadikan Liga IKPTK ke-6 Sabang tahun 2024 ini sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ajang silaturahni serta ajang berwisata. Pembukaan Liga Pamong Ikatan Keluarga Aceh tahun 2024 ditandai dengan penyandangan bola pertama oleh PJ Wali Kota Sabang. Sesaat sebelum memberikan sambutan, PJ Wali Kota Sabang dan jajaran IKPTK Aceh menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim dan yatim piatu. Liga Pamong IKPTK Aceh merupakan rangkaian dari kegiatan silaturahni akbar, pengurus IKPTK Aceh yang dipusatkan di Kota Wisata Sabang. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya diskusi ilmiah, bakti sosial, santunan anak yatim, dan Liga Sesaat Bola Pamong Praja. Terima kasih telah menonton! Kegiatan ini diisi dengan sejumlah yang memperba récupedom. Kegiatan ini diisi dengan tempoh yang terbang. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah kegiatan, diisi dengan sejumlah teman. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah kegiatan yang terbang. Terima kasih.